Beralih ke berita lainnya, pemirsa sebuah truk angkutan semen yang diduka kelebihan muatan terbalik di Jalan Selongan yang rusak, bahkan hampir mengenai pagar langgar. Kaum langgar setempat merasa khawatir dan takut setelah kejadian tersebut. Ia pun meminta pihak angkutan agar mematuhi ketentuan angkutan serta jam operasionalnya. Kerusakan Jalan Nasional di ruas Selongan, Basis, Kecamatan Tanjung, beberapa kali membuat angkutan berat yang melintas mengalami amblas, bahkan terbalik. Seperti yang terjadi pada Minggu 5 September 2021, truk bermuatan berat yang mengangkut semen terbalik saat melintas sekitar jam setengah 10 pagi. Truk yang terbalik ini bahkan hampir mengenai pagar langgar Darufalah. Kaum langgar Abdul Rahman merasa khawatir dan takut setelah kejadian ini. Ia pun meminta kepada pihak angkutan agar tidak membawa angkutan. dengan kapasitas melebihi batas. Ia juga meminta agar angkutan hanya beroperasi pada malam hari, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Setelah kejadian tak yang terbalik ini, ulun merasa khawatir dan takut setelah kejadian ini. Jadi, ulun mohon kepada truk-truk yang mengangkut supaya jangan kelebihan muatan lah. Karena itu truk yang terbalik ini disebabkan mungkin kelebihan muatan. Dan waktunya yang sudah ditentukan yaitu supaya malam aja. Ketua RT1 Selongan, Heriadi, menilai keberadaan truk angkutan berat yang lewat sangat mengganggu warganya, seperti menyebabkan kemacetan, kerusakan jalan, dan debu, serta terdampak terhadap perekonomian. Ini bagi kami sangat mengganggu karena mana selain daripada arus lalu lintas yang seringkali macet, kemudian akibat yang ditimbulkan kerusakan jalan, dan banyaknya debu buat yang terbangan. Sehingga banyak merusak daripada perekonomian masyarakat yang ada di sini. Heriadi berharap pengawasan operasional angkutan berat ini dapat diberketat, sehingga bisa mengurangi kerugian yang ditanggung warga sekitar. Alpi Syahrin TV Tabalong melaporkan.